Intro Hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 4 sore hingga 9 malam waktu Indonesia Barat menyebabkan tanggul Afurkuwu di Dusun Keger, Desa Makersari, Kecamatan Plumpang pada Jumat 8 Januari malam jebol. Tanggul sungai tidak mampu menampung depit air besar dari desa wilayah Barat seperti Desa Plumpang, Kesamben, Sumberagung, dan Jati Mulyok. Dampak jebolnya tanggul berakibat 300 hektare sawah dengan tanaman padi usia 70 hari terendam. Luapan banjir mencakup area Dusun Keger, Desa Makersari, seluas 25 hektare. Dusun Pelandean, Desa Klotok, 200 hektare, dan Desa Bandung Rowo serta Gedung Soko, 75 hektare. Upaya sementara penanggulangan tanggul BPPD langsung mengirim bantuan gedek, terucuk, dan gelangsing untuk membuat tanggul darurat. Hingga tengah malam, 39 personil BPPD bersama warga Desa Plumpang, Klotok, Makersari, dan Gedung Soko kerja bakti sampai selesai. Lebih dari itu untuk menambah penerangan di lokasi BPPD menurunkan jenset. Sementara warga terpantau berkali-kali mengangkut klangsing berisi tanah menggunakan perahu ke titik jebol. Jepolnya tanggul kali apur, ini disebabkan, tetapi sore di wilayah Kabupaten Rubani hampir merata kejutan hujan, mulai pukul 16 sampai pukul 21.30. Nah ini karena ada kiriman air dari wilayah Kabupaten Barat, ini disambung dari Kisah Pulpa, ini disambung, sumber menjalak, sumber ragung, jati mulio. Ini tanggul sungai apur ini tidak mampu untuk mengembangkan. Sehingga menyebabkan tanggul ini sepanjang 15 meter, seperti yang asal kelihatan ini, akan lawan masyarakat, bisa marahkan di buku ini, sepanjang 15 meter, kedalaman 29 meter. Selain kecamatan Plumpang, banjir juga terlaporkan BPPD di empat kecamatan lain, yaitu kecamatan Semanding, Merak-Urak, Kerek, dan Montong. Beberapa waktu sebelum overku di desa Magersa di Jepol, BPPD Tuban telah mengirim bantuan untuk desa Klodok dan gedung Soko Plumpang, berupa gelangsing 1.500 lembar, gedek 60 lembar, terucuk 60 batang. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!